Bagaimana respon kita kalau pada waktu kita dengar seseorang menghina Rasulullah s.a.w. Jadi diantara jadi pada perkara-perkara yang membuat kepada syirik atau yang membuat kepada ridah Sepakat ulama mengatakan diantara jadi pada perkara yang membawa kepada ridah, kepada kemurtadaan Itu mungkin dengan keyakinan, mungkin dengan perbuatan, mungkin juga dengan ucapan Sepertinya dengan batu tau, itu tengok gempa bumi, tsunami, banjirnya Dan juga dengan tanah longsor, dengan bermacam-macam musibah, bencana alam yang berdipa Perasan tak, kalian tahu tak, bagaimana kampung kita tidak boleh terelak daripada bencana semacam itu Nih, berkat cincin Itu sudah membawa kepada syirik, orang yang berkeyakinan cincin yang memberikan pelindungan Atau juga dengan yang sumpamanya itu disebutkan murtad dengan etiketnya Murtad dengan perbuatannya baring Al-Quran Atau juga masukkan Al-Quran atau dipicaknya Disopik-sopiknya, dibakarnya dengan jantung menghinakan Atau juga dengan sumpama kitab-kitab pekih, sumpama kitab-kitab hadis Atau juga dengan sumpama menodai, mengotori rumah-rumah Allah Dengan tujuan untuk menghinakannya Dia bawa masuk alat-alat biosik, necis dan kotoran ke dalam mesin Yang kencing disana, yang berak dimana, waliyah jubillah Tujuan untuk menghinakan, itu pun juga menjadi murtad Yang ketiga, murtad dengan ucapan Murtad dengan ucapan Kata dia, kalau seandainya malaikat jubillah datang sekalipun Aku tetap tidak akan terima nasihatnya Itu murtad Kalau seandainya dia ucapkan seperti ini Orang yaudi jauh lebih bagus daripada orang Islam Secara murtad, itu juga hukumnya menjadi murtad Macam tu juga, yang menghinakan Al-Quran Yang menghinakan agama, yang menghinakan baginda Rasulullah Kalau kita orang Islam memang orang tu sudah halal dikeratkan lehernya Semua ulama kita mengatakan sepakat Mencercah, mencacimaki baginda Nabi Mengatakan Nabi kita tidak bijak Kalau sampai ada bentuk penghinaan seperti apa bentuknya Penghinaan kepada fisikal baginda Penghinaan kepada akhlak baginda Penghinaan kepada syariat yang Nabi kita bawa Bentuk penghinaan yang seperti apapun Kita katakan tidak bijak, tidak ngerti, tidak paham Itu hukumnya menjadi murtad Orang yang murtad disuruh istitabah, digari, disuruh tobat Kembali kepadalah tobat atas kesalahannya Kalau tidak, akan dikerat lehernya Tidak layak untuk hidup atas permukaan bumi Orang yang mencercah, mencacimaki Kabir atau muslim, tidak ada perbedaannya Itu akan dijatuhkan hukuman mati Kejadian, kata siang tua itu jangan Awak jangan macam itu Kamu jangan ketelaluan Jangan sampai menghina, tak beriman itu urusan kamu Tidak percaya itu problem anda Tapi kamu jangan hinakan baginda Nabi Jangan menghinakan rasul aku Kata salah seorang akma, laki-laki buta punya hamba saya Tapi pada waktu, pada beberapa waktu kemudian Cercah lagi, dicacih lagi, ditegur lagi Sampai bekali-kali dia pun sudah tak sabar-sabar Tak sabar-sabar Pada waktu problem patah lagi sedang tidur Dia ambil golok atau dia ambil pedang Diretakan ke atas perut Dia tintih dengan seberat badan dia Sampai putus anggota tubuhnya Kejadian tadi itu setelah sampai kepada baginda Nabi Gita tak kena tak jatuhkan sebarang hukuman Kepada sohabat Nabi Gita yang berkenan tadi itu Setelah menyetahui dibunuhnya Kenapa? Kena mencercah, mencacimakai Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Tapi juga dalam masa yang sama Orang yang mencercah, yang menghinakan baginda Nabi itu Kapir, murtad Kalau dia orang Islam Kalau dia orang kapir itu merupakan suatu kesalahan besar Tapi tetap individu tidak boleh bertindak Itu haknya pemerintah Haknya kerajaan Jadi nak tatak-tatak kaki tangan dan lain sebagainya Dari sudut situ dia tidak punya wawenang Tapi daripada sudut Orang itu bersalah dan juga sudah boleh dijatuhkan hukuman mati Memang itu ketentuan hukum hakamnya Jadi sepatutnya bukan dia yang bertindak Yang bertindak itu pihak yang berkuasa Tapi walau-alau apakah kita ada undang-undangnya untuk orang yang mengenakan bagi Nabi, itu cerita lain. Yang tidak sepatutnya berlaku, pertama kalau beda agama pun anda tidak boleh mencercah dan mencacimaki yang merupakan simbol keagungan dan kebesaran yang dengan kami orang Islam, tidak dikatakan beriman kalau kita tidak bersaksi dengan kenabian, dengan kerasulan bagi Rasulullah s.a.w. siapapun manusianya, itu bukan hanya orang Melayu, justru Melayu seluruh dunia, jangankan kepada penghinaan kepada ulama penghinaan kepada Tuk Bilal pun boleh membuat kepada murtad Allahu Akbar, Allahu Akbar Asaduallahu Allah, jadi diperumpamakan adzat orang tadi itu macam keledainya memperumpamakan adzat macam seperti suara keledai ulama mengatakan itu diantara daripada yang boleh membuat manusia itu menjadi murtad sebab itu penghinaan kepada lafaz Allah la ilaha illallah dan juga dengan lafaz-lafaz yang sumpamanya ada dalam adzan dan omat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!